Pendekar Sakti Suling Puala bagian 68 Kim Choa Long Kun, Pendekar Pedang Ular Emas Tio Bun yang melakukan perjalanan siang malam ke ibu kota Ternyata ia mengetahui tentang KWI Tengan dari Magiok Cheng Ketika mendengi nama pemuda itu, maka ia langsung meleset pergi Sebab Bu Cheng Sian Li juga mengatakan bahwa KWI Tengan adalah ketua KWI Bin Pang Sesampainya di ibu kota, tidak sulit mencari rumah menterima Ia langsung ke rumah tersebut, tetapi para pengawal di situ jelas menghadangnya Aku ingin menemui menterima, ujar Tio M. Yang Siapa engkau dan ada urusan apa mau menemui menteri? Titik matanya salah seorang pengawal Engkau tidak usah tahu bentak Tio Gun Yang Eh pengawal itu melotot Engkau berani mengacau di rumah menterima cepat antar aku ke dalam Tio Bun Yang menatap para pengawal itu Aku mau menemui menterima tidak bisa pengawal itu menggelengkan kepala Kepala pengawal tidak ada, maka engkau tidak boleh sebarangan masuk maksudmu KWI Tengan Tanya Tio Bun Yang Engkau kenal dia Pengawal itu balik bertanya dengan heran Aku memang kenal dia sahut Tio Bun Yang berdusta, padahal ia tidak mengenalnya Itu, pengawal itu tampak ragu mempersilahkan Tio Bun Yang masuk Kami, di saat itulah Tio Bun Yang menerobos masuk menggunakan Kyo Kyo Santian P.O.U, ilmu langkah kilat Dan seketika juga ia menghilang dari pandangan para pengawal Hah, para pengawal terbelalak Kemana pemuda itu? Kenapa bisa menghilang mendadak dia? Dia, salah seorang pengawal menengok ke sana kemari Hah, itu, pengawal itu melihat sosok bayangan berkelebat memasuki rumah menterima Begitu juga yang lainnya Mari kita kejar dia terdengar suara seruan celaka keluh seorang pengawal dengan wajah pucat pias Pemuda itu telah menerobos ke dalam, kita semua pasti dihukum mayoh Mari kita ke dalam seru seorang pengawal Mereka segera berlari-lari ke dalam, sementara Tio Bun Yang sudah berada di dalam rumah itu Menterima Menterima teriaknya Ada apa menterima muncul dari kamarnya? Ketika melihat Tio Bun Yang, tertegunlah menteri itu Siapa engkau? Sungguh berani engkau memasuki rumahku Menterima Tio Bun Yang menatapnya Di mana Kue Tengan? Di mana Kue Tengan tanyanya Kue Tengan menerima mengerutkan kening Anak muda, engkau punya hubungan apa dengannya? Jangan bertanya Cepat katakan di mana dia bentak Tio Bun Yang sambil melangkah maju Engkau, engkau mau apa? Menterima ketakutan dan langsung berteriak-teriak Pengawal, pengawal seketika munculah para pengawal Yang langsung menyerang Tio Bun Yang dengan berbagai macam senjata Tio Bun Yang cuma mengibaskan lengan bajunya Seketika beberapa pengawal terpental Lalu jatuh terbanting tak bangun lagi Bunuh dia teriak menerima cepat Bunuh dia Para pengawal saling memandang Kemudian mereka mulai menyerang Tio Bun Yang lagi Seperti barusan, Tio Bun Yang tetap mengibaskan lengan bajunya terus Sehingga membuat para pengawal itu terpental ke sana kemari Setelah itu Tio Bun Yang mengarah memandang Menteri cepat katakan Di mana Kue Tengan dia Dia tidak ada di sini Sahut menerima dengan tubuh menggigil Dia pergi Dia pergi ke mana dia Dia Kapan dia pergi beberapa hari yang lalu Menteri Ma memberitahukan Hingga kini dia masih belum pulang Betulkah dia belum pulang Betul Menteri Ma mengangguk Aku tidak bohong Heto meter dengus Tio Bun Yang dingin Menteri Ma mengutusnya pergi memenggal kepala Litsuseng Kan itu, itu Wajah Menteri Ma berubah pucat Aku Dia tidak berhasil memenggal kepala Litsuseng Sebab di saat itu muncul seorang pendekar wanita Kemudian aku pun tiba di sana Ujar Bon Yang melanjutkan Maka dia tidak berhasil memenggal kepala Litsuseng Sebaliknya malah kabur Oh menerima tampak kecewa sekali Tahukah si Yau Hiap dia Ke mana tanyanya aku justru kemari mencarinya Kenapa engkau menduganya kabur Mari dia kepala pengawal di sini Tentunya kembali ke sini Engkau, Menteri Ma menatapnya heran Dari mana engkau bisa tahu Dia kepala pengawal di sini Aku mendengar dari Giyok Ceng Tio Bun Yang memberitahukan Sambil memandangnya Ma Giyok Ceng adalah putrimu Kan B Betul, Menteri Ma mengangguk tampak terkejut Engkau kok tahu itu Aku bertemu Giyok Ceng Si Yau Hiap Bisik Menteri Ma mari ikut aku ke ruang tengah Kita bicara di sana saja Menteri Ma melangkah ke ruang tengah Tio Bun Yang terpaksa mengikutinya Karena masih ingin bertanya tentang Kwe E Teng An Silakan duduk ucap menerima setelah duduk Terima kasih Tio Bun Yang duduk Si Yau Hiap menerima menatapnya dalam-dalam Entah apa sebabnya ia terkesan baik terhadap Tio Bun Yang Di mana engkau bertemu anakku? Tio Bun Yang memberitahukan Dan menerima manggut-manggut sambil menarik nafas panjang Terima kasih Si Yau Hiap ucap menerima engkau telah menyelamatkan putriku Oh ya, bolahkah aku tahu siapa engkau namaku Tio Bun Yang MGM Menteri Ma manggut-manggut Tio Si Yau Hiap, bolahkah aku tahu di mana putriku sekarang? Maaf, aku tidak bisa memberitahukan Yang jelas dia berada di tempat yang aman Si Yau Hiap, menerima menghela nafas panjang Hingga kini aku justru masih bingung Kenapa putriku pergi meninggalkan rumah Ada dua sebab yang membuatnya ninggak Seru Tio Bun Yang Dia telah memberitahukan padaku Dua sebab menerima mengerutkan kening Si Yau Hiap, beritahukanlah kepadaku Aku mengetahuinya pertama Tio Bun Yang memberitahukan Menteri Ma Sering mengfitnah Menteri lain jeneral yang setia Sehingga mereka dihukum mati oleh Kaisar Kedua dikarenakan Menteri ingin menjodohkannya kepada Kwe Tengan Maka dia langsung minggak Ah 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 Menteri Ma menghela nafas panjang Padahal aku tidak bermaksud menjodohkannya kepada Kwe Tengan Dia, dia telah salah paham Giyok Cheng bilang ayahnya sangat menyukai Kwe Tengan Dia betul-betul telah salah paham Potong menerima sesungguhnya aku cuma Memperalat Kwe Tengan Bukan? Ya ah Menteri Ma menggeleng-gelengkan kepala Aku tahu pemuda itu berhati licik Bahkan sangat berambisi pula Kalau aku kurang berhati-hati Nyawaku pasti melayang di tangannya Kalau sudah tahu itu, kenapa Menteri Ma masih mau mengangkatnya Sebagai Kepala Pengawal di sini Si Oh Hiap, Menteri Ma menghela nafas panjang Kepala Pengawal lama ingin pulang ke kampung halamannya Maka aku terpaksa mencari penggantinya Maksud Menteri Ma adalah Guru Giyok Cheng ya Menteri Ma mengangguk Kemudian tersenyum seraya berkata Bun Yang, aku harap engkau jangan memanggilku Menteri Ma Lebih baik engkau memanggilku Paman Sebab engkau adalah teman putriku Baik, Paman Tio Bun Yang mengangguk Oh Hiap, Menteri Ma menatapnya seraya bertanya Kenapa engkau ingin menemui Kwe Tengan Ingin menanyakan sesuatu kepadanya Sahut Tio Bun Yang dan menambahkan Dia adalah penjahat besar Maka Paman harus berhati-hati terhadapnya Ya, Menteri Ma mangguk-manggut Bun Yang, ada apa? Paman tanya Tio Bun Yang Terus terang, aku, aku rindu sekali kepada Giyok Cheng Jawab Menteri Ma sungguh-sungguh Maka aku mohon engkau sudi membujuknya pulang Dia adalah putriku satunya Kalau Kwe Tengan masih berada di sini Aku yakin Giyok Cheng tidak akan pulang Bun Yang, Kwe Tengan tidak akan kemari lagi Ujar Menteri Ma memberitahukan Oh, kenapa ir muka Tio Bun Yang berubah? Kenapa dia tidak akan kemari lagi Dia telah berjanji Apabila tidak berhasil memenggal kepala Lipsu Seng Dia tidak akan kemari lagi Ah 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 keluh Tio Bun Yang dengan wajah murung Kalau begitu, aku harus kemana mencarinya Bun Yang wajah menerima tampak serius Bagaimana kalau kita saling membantu Saling membantu Tio Bun Yang tertegun Bagaimana caranya saling membantu engkau pergi membujuk putriku pulang Sedangkan aku akan menahan Kwe Tengan di sini jika dia kemari Bagaimana itu, Tio Bun Yang berpikir lama sekali dan akhirnya mengangguk Baik, aku setuju Kapan engkau berangkatannya menerima dengan wajah berseri Sekarang, sahut Tio Bun Yang singkat bagus Bagus Hahaha menerima tertawa gembira Bun Yang, mudah-mudahan engkau membujuk Giyok Ceng pulang mudah-mudahan Paman Tio Bun Yang Manggut-manggut, lalu berpamit Menterima mengantarnya sampai di halaman Begitu sampai di halaman, mendadak Tio Bun Yang lesat pergi menggunakan gingkang Dalam waktu sekejap, pemuda itu sudah hilang dari pandangan menerima sungguh hebat Kepandainya gumamnya dia adalah pemuda baik Seandainya dia mencintai Giyok Ceng, aku pasti Merestuinya Mudah-mudahan dia berhasil membujuk Giyok Ceng pulang Tio Bun Yang terus melakukan perjalanan ke markas Ngo Tokau di kota Kang Si Dua hari kemudian, ketika ia memasuki sebuah lembah, mendadak terdengar suara pertarungan Sebetulnya Tio Bun Yang memburu waktu ke markas Ngo Tokau, namun karena ingin tahu apa yang terjadi, maka ia melesat ke tempat pertarungan itu Tampak seorang pemuda berusia 25an sedang bertarung melawan beberapa orang, belasan orang lainnya sudah tergeletak tak bernyawa Ketika melihat beberapa orang itu, tersentaklah hati Tio Bun Yang Ternyata mereka adalah Hitian Tojin Ketua Partai Butong, Wietian Chinjin Ketua Partai Kunlun dan Cheng Sing Sutai Ketua Partai Gou Dieye Itu sungguh membuat Tio Bun Yang tidak habis pikir, kenapa ketua-ketua partai itu mengeroyok pemuda itu? Karena itu Tio Bun Yang memandang pemuda itu dengan penuh perhatian Sebuah pedang berkelebatan di tangan pemut itu, bahkan memancarkan cahaya ke emas-emas Tio Bun Yang terbelalak menyaksikan pedang itu, karena pedang itu berbentuk seperti ular Tiba-tiba Tio Bun Yang mengerutkan kening karena ketiga ketua partai itu mulai terdesak Bun Yang yakin, beberapa jurus lagi ketiga ketua partai itu pasti akan dilukai pemuda tersebut Justru karena itu, ia berteriak sambil melesat arah mereka yang sedang bertarung Berhenti betapa terkejutnya ketiga ketua partai itu begitu pula pemuda tersebut Mereka segera berhenti bertarung sekaligus memandang Di saat bersamaan, Tio Bun Yang melayang turun di tengah-tengah mereka Hah ketiga ketua partai itu terbelalak namun kemudian wajah mereka tampak berseribun yang para ketua Apa kabar? Tanya Tio Bun Yang baik-baik saja Bun Yang Mithian Tojin tertawa gembira Kami baik-baik saja Bun Yang Mithian Chinjin memandangnya seraya berkata Kami berhutang budi lagi kepadamu Kalau tiada rumput tanduk naga itu kami masih gila Yang berjasa adalah Hui Kong Tai Su Ujar Tio Bun Yang merendah Sebab Hui Kong Tai Su yang mengantar rumput tanduk naga itu HMM pemuda itu mendadak mendengus kengin Kalian sudah usai berbasa basi? Kalau sudah, mari lanjutkan pertarungan ini maaf saudara sahut Tio Bun Yang Kenapa kalian bertarung? Sudahlah Jangan dilanjutkan lagi hektometer dengus pemuda itu lagi sambil menatap Tio Bun Yang dengan dingin Ketua Butong tanya Tio Bun Yang Kenapa ketua bertarung dengan orang itu? Dia telah membunuh para murid kami Maka kami turun tangan terhadapnya Jawab Ithian Chijin dan menambahkan Dia adalah penjahat yang harus dibasni Maaf ucap Tio Bun Yang dan bertanya Apakah ketua tahu sebabmu sababnya? Kenapa orang itu membunuh para murid kalian kami? Ithian Tojin tergagap-gagap Kami baru bertanya kepadanya Namun dia tidak mau memberitahukan Sehingga terjadilah pertarungan ini Para ketua, ujar Tio Bun Yang Urusan ini serahkan padaku saja Biar aku menyelesaikannya Bagaimana ketiga ketua partai itu saling memandang Mereka bertiga tahu bahwa bila pertarungan itu lanjutkan Mereka bertigalah yang akan celaka Baiklah, Ithian Tojin manggut-manggut Kami serahkan urusan ini kepadamu Terima kasih Bun Yang Tio Bun Yang tersenyum Sedangkan ketiga ketua partai itu Segera menyuruh murid-murid menggotong Mayat-mayat yang tergeletak itu Dan meninggalkan tempat tersebut Engkau memang cerdik Ujar pemuda itu dingin Engkau tahu mereka tidak sanggup melawanku Maka menyuruh mereka pergi secara halus Saudara Tio Bun Yang tersenyum Sudahlah Kenapa harus memperpanjang urusan ini? Aku lihat kepandaianmu sangat tinggi Boleh aku tahu siapa engkau terus terang Sahut pemuda itu Kalau tidak merasa suka kepadamu Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka pergi Begitu saja Oh Tio Bun Yang menatapnya Terima kasih mereka bertiga merupakan ketua partai besar Tapi justru tiada kewibawaannya Maksudmu aku tidak mau mengatakan Itu demi nama baik perguruan mereka Tapi mereka malah menyerangku Saudara tanya Tio Bun Yang Betulkah sebelumnya engkau telah membunuh muridmu mereka? Betul Kenapa engkau membunuh murid-murid mereka? Pemuda itu diam, tak menyaut Saudara, desak Tio Bun Yang Beritahukanlah Sebab aku akan menjernihkan urusan ini kepada ketua-ketua itu Sebulan lalu, aku memergoki murid-murid partai Butong Kun Lun dan Godie melakukan perbuatan terkutuk Mereka melakukan perbuatan apa memperkosa di sebuah desa Haaah betapa terkejutnya Tio Bun Yang Mi, mereka memperkosa di sebuah desa ya Pemuda itu mengangguk Karena itu, aku membunuh mereka semua Aku paling benci lelaki yang melakukan perbuatan itu Kalau begitu, kenapa engkau tidak mau menjelaskan kepada ketua-ketua itu Tanya Tio Bun Yang sambil memandangnya Percuma, pemuda itu menggelengkan kepala Sebab ketiga ketua itu tidak akan percaya Engkau bisa membuktikan itu tentu Kenapa engkau tidak mau membuktikan kepada ketiga ketua itu Agar tidak terjadi pertumpahan darah ini Ketiga ketua itu pasti tidak akan percaya Lagi pula aku, demi nama baik ketiga ketua itu Tapi sebaliknya mereka bertiga Malah salam paham kepadaku Itu sungguh mengesalkan Baiklah, Tio Bun Yang manggut-manggut Apabila aku sempat Aku pasti pergi menemui ketiga ketua itu Untuk menjernihkan urusan ini Saudara, pemuda itu menatapnya tajam Sebetulnya tidak perlu, itu cuma akan menyita waktumu saja Tidak apa-apa, Tio Bun Yang tersenyum getir Itu agar tidak terjadi pertarungan lagi Saudara pemuda itu menatapnya sambil tersenyum Engkau bernama Bon Yang, apa julukanmu adalah Giyok Siausin Hiap Betul Tio Bun Yang mengangguk dan Bertanya Bolehkah aku tahu nama dan julukanmu? Aku adalah Kim Choa Long Kun Pendekar pedang ular mas Pemuda itu memberitahukan Kim Choa Long Kun Gumam Tio Bun Yang Ia tidak pernah mendengarnya Apakah engkau baru berkecimpung di rimba persilatannya? Kim Choa Long Kun mengangguk Oh, mari kita duduk di bawah pohon Aku merasa cocok denganmu Kita, mengobrol sebentar Baik, Tio Bun Yang tersenyum Mereka berdua duduk di bawah pohon Kemudian Kim Choa Long Kun menghala nafas panjang Dalam rimba persilatan memang penuh dengan berbagai kelicikan Kejahatan dan kekejaman Ujarnya sambil menggeleng gelengkaan kepala Bahkan sering terjadi pertumpahan darah Seperti halnya tadi Ah, 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 saudara Tio Bun Yang menatapnya tajam Wajahmu penuh diliputi hawa membunuh Sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi atas dirimu HMM mendadak Kim Choa Long Kun mendengus dingin Itu dikarenakan perbuatan kau merimba persilatan Oh, bolehkah engkau menceritakannya? Aku berasal dari keluarga baik-baik Tutur Kim Choa Long Kun sambil memandang jauh kelipan Punya orang tua dan kakak perempuan Aku sangat disayang dan dimanja Akan tetapi, pada suatu malam Apa yang terjadi malam itu Lanjut Kim Choa Long Kun sambil berkertak gigi Wajahnya pun berubah ke hijau-hijauan Malam itu terjadi hujan grimis Aku sedang belajar menulis di dalam kamar Mendadak muncul lima orang bertopeng Yang ternyata perampok Kedua orang tuaku dan kakak perempuanku keluar dari kamar Kemudian bagaimana kelima bertopeng itu langsung membunuh kedua orang tuaku Kim Choa Long Kun memberiahukan sambil mengepal tinju Setelah membunuh kedua orang tuaku Mereka berlima memperkosa kakak perempuanku itu Haaah mulut Tio Bun yang ternganga lebar saking terkejut Sungguh biadab mereka aku menyaksikan semua itu dengan metu kepala sendiri Karena aku mengintip dari kamar ujar Kim Choa Long Kun dengan wajah dingin sekali Untung kelima perampok itu tidak memasuki kamarku Maka aku lolos dari kematian saudara Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala Aku belajar ilmu silat selama belasan tahun tujuanku untuk membalas dendam Ujar Kim Long Kun yang wajahnya makin dingin Aku harus membunuh kelima perampok itu Aku harus bunuh mereka Apakah engkau berhasil membunuh mereka? Aku tidak mengenali wajah mereka karena mereka memakai topeng Namun aku akan terus menyelidiki mereka Aku, aku harus membunuh mereka Saudara, Tio Bun yang memegang tangannya Sambil menatapnya dengan penuh rasa simpati Engkau harus tenang setelah berhasil menguasai ilmu silat tingkat tinggi Aku akan berkecimpung dalam rimba persilatan Dan mulai membunuh para penjahat Oh, Tio Bun yang menganggut Aku tidak punya sanak famili maupun teman aku Hidup seorang diri ditemani pedang emasku ini Kim Choa Long Kun memberitahukan Apabila pedang ular emasku keluar dari sarungnya Maka aku harus membunuh orang Oh, terbelalak Tio Bun yang Tadi, engkau lihat kan tadi? Pedang ular emasku ini belum keluar dari sarungnya Ketiga ketua itu masih bernasib mujur Oh, Tio Bun yang tertegun Pedang ular emas itu tergolong pedang yang haus darah ya Kim Choa Long Kun mengangguk Kemudian menatapnya tajam seraya berkata Kudengar engkau berkepandaian tinggi sekali Oleh karena itu aku ingin bertanding denganmu Saudara, engkau jangan menolak Tapi, ayolah desak Kim Choa Long Kun Marilah bertarung sebentar Jangan mengecewakan aku saudara Tio Bun yang mengerutkan keningnya Untuk apa kita bertanding Kim Choa Long Kun tidak menyaut Ia langsung bangkit berdiri Lalu menatap Tio Bun yang higian dingin sekali Kalau engkau tidak mau bertanding denganku Maka aku akan pergi membunuh ketiga ketua itu Saudara, Tio Bun yang menghela nafas panjang Dan bangkit berdiri seraya berkata Baik, kita akan bertanding dengan tangan kosong Atau dengan senjata Aku akan menggunakan pedangku Sahut Kim Choa Long Kun Engkau pun harus menggunakan senjata ya Tio Bun yang mengeluarkan suling Inilah senjataku Giyok Siow Kim Choa Long Kun Manggut-manggut Pantaslah engkau memperoleh julukan Giyok Siow Sin Hiap saudara Tio Bun yang menatapnya Kita sudah berkenalan Lagipula tiada permusuhan antara kita Jadi, kita tidak perlu saling gelukai Hahaha Kim Choa Long Kun tertawa Kita bertanding cuma ingin mencoba kepandayan Tentunya tidak perlu saling gelukai Oh 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 Tio Bun yang menarik nafas lega Saudara Kim Choa Long Kun menatapnya bersiap Siaplah, aku akan mulai menyerangmu ya Tio Bun yang mengangguk Hati-hati seru Kim Choa Long Kun sambil menyerang Tio Bun yang segera berkelit Kim Choa Kun menyerangnya lagi Sedangkan Tio Bun yang tetap berkelit menggunakan Kiyokiyong San Peo, ilmu langkah kilat Itu membuat Kim Choa Long Kun selalu menyerang tempat kosong Sehingga ia tampak panasaran dan mendadak menghentikan serangannya Kim Choa Long Kun berdiri tegak Pedangnya diluruskan ke samping dan keningnya berkerut-kerut Ternyata ia mulai Mengerahkan luekangnya Karena ingin menyerang Tio Bun yang dengan Kim Choa Kiam Hoat Ilmu pedang ular emas Tio Bun yang tidak berani main-main Ia pun segera mengerahkan pan yok hyantian sin kang Berselang sesaat, tiba-tiba Kim Choa Long Kun memekik keras sambil menyerang Tio Bun yang Pedang ular emasnya berkelebatan dan memancarkan cahaya ke emas-emasan mengarah kepada Tio Bun yang Tio Bun yang bersiul panjang laiu mendadak badannya berputar-putar ke atas dan sulingnya itu bergerak-gerak terang Terdengar suara benturan, Kim Choa Long Kun termundur-mundur berapa langkah Begitu pula Tio Bun yang Mereka saling memandang, sejurus kemudian barulah Kim Choa Long Kun menyerang lagi Tio Bun yang mengayunkan sulingnya, makin lama makin cepat, sehingga hanya tampak bayangan-bayangan sulingnya Ternyata Tio Bun yang mengeluarkan cip lol kiam hoat Menggunakan jurus kiam minapsan, bayangan pedang menekan gunung, menangkis serangan Kim Choa Kun Terang, terdengar suara benturan yang memekakkan telinga Kim Choa Long Kun terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah Sedangkan Tio Bun yang berdiri tak bergeming dari tempat Setelah berdiri tegak, barulah Kim Choa Long Kun menatapnya dengan dingin sekali Kemudian mengangkat pedangnya sekaligus menghunusnya perlahan-lahan Akan tetapi, tiba-tiba ia menghela nafas panjang seraya berkata Sudahlah, kalaupun aku mencabut pedangku, belum tentu dapat mengalahkanmu Lagi pula kita sudah menjadi kawan, kenapa harus bertanding hingga saling melukai? Saudara Tio Bun yang berlega hati Kau memang sudah menjadi kawan, aku, aku girang, sekali, sama Kim Choa Long Kun tersenyum, aku pun senang sekali berkawan denganmu Usiaku lebih besar, maka engkau harus memanggilku kakak-kakak panggil Tio Bun yang Adik sahut Kim Choa Long Kun Mereka saling memandang, kemudian tertawa gembira Kakak, hahaha Kim Choa Long Kun masih tertawa sungguh menyenangkan Tak disangka kita bertemu di sini dan menjadi kawan baik Hahaha kakak, ujar Tio Bun yang berjanji Aku membantu kakak menyelidiki kelima perampok itu Terima kasih, adik ucap Kim Choa Long Kun Oh ya bolehkah aku tahu asal usulmu tentu boleh Tio Bun yang segera menutur tentang asal usulnya dan lain sebagainya Oh hakim Choa Long Kun mangut-manggut Kemudian nafas panjang saya berkata Jadi hingga saat ini engkau belum bertemu Goat Nio belum Tio Bun yang menggelengkan kepala dengan wajah murung HMM Dengus Kim Choa Long Kun Kalau aku bertemu pemuda bernama Kwe Tengan Aku pasti membunuhnya kakak, jangan khawatir Sebelum membunuhnya, pasti bertanya kepadanya tentang Goat Nio Terima kasih, kakak Adik Kim Choa Long Kun menatapnya Kita paksa berpisah di sini Sebab aku harus menyelidiki kelima perampok itu Sedangkan engkau harus pergi ke markas Ngo Tokau Kakak, Tio Bun yang merasa berat berpisah dengan Kim Choa Long Kun Adik Kim Choa Long Kun tersenyum Sampai jumpa kakak teriak Tio Bun yang memanggilnya Namun Kim Choa Long Kun telah melesat pergi Tio Bun yang termangu-mangu di tempat Lama sekali barulah ia meninggalkan tempat itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!